Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sedari tadi menyapa dengan hormat, pikiran prianya tertuju pada sang suami yang hilang kendali di ruangannya. Setelah menerima telpon dari Arya, pria langsung melangkakan kakinya keluar toko tanpa pamit pada kedua orang yang diam bingung dengan pria. Namun mereka membiarkan saja karena masih banyak barang yang harus dibongkar dan dicatat. Biarlah pekerjaan pria dikerjakan nanti. Dengan nafas yang ngos-ngosan pria pun akhirnya sampai di depan ruangan Alex. Mengambil nafas sejenak kemudian pria mendekat karena Arya yang masih setia berdiri di depan ruangan suaminya. Bu Bos, Arya sangat khawatir melihat pria yang sepertinya kelelahan. Tidak apa, hanya perlu mengambil nafas sebentar. Ucap pria yang masih menetralisir nafasnya yang memburu. Tapi, ucap Arya takut jika sampai sang bos tahu maka dirinya akan mendapat hukuman yang tak apa yang pasti sangat kejam menurut Arya. Sudahlah, ada apa harus memanggilku ke sini? Apa ada masalah dengan suamiku? Hilang-hilang kendali. Tanya pria beruntun dirinya duduk berusaha menenangkan hatinya yang sedikit khawatir. Kemudian Arya menceritakan tentang laporan yang dia berikan pada bosnya Alex. Hingga setelah selesai membaca, Alex tiba-tiba sangat marah dan hilang kendali. Baiklah, aku mengerti. Akanku coba membujuknya jika masih tidak bisa, aku akan pergi dari kantor ini. Ucap pria dirinya berdiri dari duduknya dan melangkah masuk ke dalam ruangan Alex. Ceklek. Pop Alex Di dalam ruangan Alex membuang membanting benda apapun yang dia lihat dan dia sentuh. Alex cemburu dengan Lan yang juga adalah rekan bisnisnya yang baru kemarin bekerja sama dengan dirinya. Pranksek. Ah, teriak Alex keras. Tidak akan aku biarkan berani sekali dia, aku tidak akan membiarkan apa yang aku miliki pada orang lain. Pria hanya milikku, hanya milikku. Brak, brak. Hah? Hah? Nah, pas Alex memburu baru kali ini dirinya hilang kendali, dia terduduk di sudut ruangan sambil bergumam tidak jelas. Mengetahui semuanya membuat dia sangat marah, bagaimana tidak, ternyata pria itu adalah teman masa kecil pria istrinya. Alex mengingat dengan sangat jelas berkas yang dia baca. Bahwa pria itu datang ke sini dengan maksud menjemput sang istri yang sudah sangat dicintainya. Membaca itu semua membuat Alex sangat geram, hingga dimana dirinya membaca bahwa pria itu sangat mencintai pria, kemarahannya semakin meluap. Alex hilang kendali dan membuang apapun yang berada di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan panggilan Arya, hingga laki-laki itu pergi keluar dari dalam ruangan, Alex tidak peduli. Alex pop N. Masih dengan menundukkan kepala, Alex bergumam kembali secara tak jelas, kembali hingga ada sebuah tangan halus yang merengkuhnya, memeluknya erat dan mengelus punggungnya pelan. Alex mulai tenang, dia mengenal bau ini, rengkuhan ini adalah milik sang istri yang mampu membuatnya tenang dan meredakan kemarahannya yang sedari tadi meluap. Hany? Alex mendongak saat pria memanggilnya. Hany, ada apa dengan muham hingga sekacau ini? Tanya pria sambil mengusap air mata sang suami. Baru kali ini dirinya melihat kesedihan, kemarahan yang berlebih di mata sang suami. Tidak seperti biasa, dingin dan tak tersentuh. Dia ingin mengambilmu dariku? Jawab Alex tanpa sadar, pria mengerti kandahinya bingung. Siapa orang yang dimaksudkan oleh Alex? Siapa? Tanya pria yang ingin mengetahui orang yang dimaksud oleh sang suami Alex. Pria itu teman masa kecilmu. Ucap Alex sendu dengan sedikit nada cemburu, karena terlihat di dalam mata Alex oleh pria. Teman masa kecilku? Pria menunjuk dirinya yang diangguki oleh Alex. Namun seingat pria dirinya tidak pernah memiliki teman masa kecil apalagi pria, karena sedari kecil dia selalu bermain dengan kakak tirinya. Hany, jangan bercanda. Mana mungkin aku mempunyai teman masa kecil apalagi seorang pria? Seingatku tidak ada. Pria menjelaskan apa yang dia ingat sedari kecil, tanpa menambahkan apalagi. Mengetahui perkataannya itu semua sesuai dengan kenyataan. Ayo berdiri, jangan duduk di sini, kakiku sudah kesemutan nih. Manja pria mengalihkan perhatian Alex agar tidak mengingat orang itu. Dirinya juga merasa tidak nyaman dengan posisi seperti ini, sambil memeluk Alex suaminya. Maaf, Hany. Aku terlalu marah dan hilang kendali. Jawab Alex dengan nada gusar. Mereka berdiri dan kemudian duduk di sopa. Mereka membiarkan ruangan itu yang sangat berantakan. Sekarang cerita siapa pria itu? Lembut pria yang sudah duduk di pangkuan Alex, suaminya. Entah kenapa dirinya sangat ingin bermanja di saat seperti ini. Hem. Kemudian Alex menceritakan segalanya pada pria tanpa terkecuali kakak. Teriak Lexa mencari saudaranya yang tak kemana menghilang sejak tadi, padahal masih jam pelajaran. Alex tadi pamit untuk ke toilet, tapi selama 30 menit belum masuk kelas juga. Lexa yang izin kepada gurunya dengan alasan ingin ke toilet. Sekalian dirinya ingin menyusul Alex, takut terjadi apa-apa pada saudara kembarnya. Setelah sampai di toilet, Lexa malah tidak menemukan keberadaan kakaknya. Hingga Lexa mencari sang kakak ke seluruh toilet di sekolah namun tidak ada. Kakak, panggil Lexa lagi namun tidak ada jawaban sama sekali. Lexa sangat khawatir karena perasanya sangat tidak enak. Lexa mencari Alex di tempat yang biasa sang kakak datangi namun masih belum juga menemukan keberadaan sang kakak. His kakak di mana sih? Gerutu Lexa yang menoleh ke kanan dan ke kiri namun tidak melihat batang hidung sang kakak dimanapun. Namun tidak berapa lama kemudian, Alex berjalan menghampiri Lexa yang sedang celingyukan seakan mencari seseorang. Alex tidak tahu apa yang sedang dicari oleh sang adik kembarnya itu. Ngapain di sini? Tanya Alex langsung membuat Lexa kaget setengah mati. Bagaimana tidak kaget? Tidak ada suara langkah kakek yang Lexa dengar menghampirinya. Kakak dari mana? Dari tadi adik cariin. Rumah Lexa sambil mengelus dadanya yang masih kaget karena ulasan kakak yang datang tiba-tiba. Seperti biasa ada apa cari kakak? Tanya Alex heran pasalnya raut wajah Lexa membingungkan. Hai baru aku ingat tujuanku, ayo cepat ikut. Aku kak, Lexa menarik lengan Alex ke arah tempat dimana tidak ada seorangpun yang akan mengganggu. Sambil membawa ipad di tangannya, Lexa terus menarik hingga mereka sampai dan duduk di bawah pohon di belakang sekolah. Terima kasih telah menonton!